Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bertemu dengan saya Adasyan dan di video kali ini kembali saya akan memasak-memasak dan resep masakan yang akan aku coba ini berasal dari teman saya Mbak Mosiro yang sangat baik sekali dan sangat-sangat peduli dengan temannya ini dan resep masakan ini sangat segar sekali karena berasal dari asam jawa dan dan menu masakan ini sangat segar sekali segarnya dari buah asam jawa dan tomat hijur serta tomat ngerak dan menu masakan ini sangat mudah sekali untuk dipraktekan untuk kalian yang baru belajar memasak dan bagi kalian yang tidak mempunyai waktu yang sangat banyak apa menu masakan yang akan saya buat kali ini yaitu garang asam dan saya sendiri kurang begitu mengerti berasal dari daerah mana menu garang asam itu yang saya tahu saya hanya mendapatkan resep ini dari teman saya Mbak Mosiro dan saya kurang begitu mengerti berasal dari daerah mana apabila kalian ada yang tahu berasal dari daerah mana menu masakan yang bernama garang asam ini silahkan beri komentarnya di bawah silahkan berikan komentarnya di kolom komentar tidak perlu berlama-lama lagi saya ngoceng ngalor nitul saya ngomong ngalor nitul sebelum saya memulai untuk masak memasak memulai aktivitas untuk memasak-masak dan untuk mengetahui bahan apa saja yang saya butuhkan dan bumbu apa saja yang saya perlukan jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk menjalin tali silaturahmi dan semoga dengan tali silaturahmi yang kita bina kita bisa mendapatkan umur panjang dan berkah dan rezeki yang berlimpah amin dan mari kita lihat bagaimana saya membuatnya dan bumbu apa saja yang saya perlukan nah teman-teman untuk membuat garang asam sendiri bumbu yang saya perlukan atau bahan yang saya perlukan kali ini adalah ini ada wortel teman-teman ada wortel sedikit kentang wortel ini daun bawang ini daun seletri kemudian ini ada tomat merah tomat hijau ini ada asam jawa asam jawa ya teman-teman kemudian 1,5 sendok gula metasir dalam 1 sendok kemudian ini ada cabai ada cabai hijau cabai hijau ada cabai hijau cabai merah sedikit ini cabai rawit ini bawang merah bawang titis yang sudah diiris titis dan ini adalah ayam ya ayam ya teman-teman kemudian ini bumbunya ada daun salam ada lengkuas jahe ini jahe ini jahe ya teman-teman ini jahe yang kita potong dan lengkuas serai kemudian ini ada kul ini kul ya teman-teman dan ini jeruk nipis nah kita kucuri terlebih dahulu ayamnya kita kucuri terlebih dahulu pakai jeruk nipis ayamnya agar tidak amis ya ini teman-teman kita dua-dua dan tumis bawang merah bawang kita tumis terlebih dahulu kunci dari jeruk nipis adalah untuk menghilangkan bau anis ya teman-teman agar bau anis pada ayam ini tidak dikemenyahat ya teman-teman untuk bawang merah bawang merah bawang putih dengan minyak sedikit cabai dan cabai 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 kemudian kita beri air untuk memasak garam asam jeruk nipis itu sebagai pengganti daun jeruk ya teman-teman karena disini tidak ada jantung jeruk dan agar ayamnya sendiri tidak amis kemudian kita masukkan garam garam gula kemudian ini asam jawa nah asam jawa ini sangat penting sekali untuk membuat garam asam ya teman-teman nanti cita rasanya menjadi asam-asam segar ya teman-teman ini asam jawa ini bebas sesuai selera ya teman-teman kemudian kita masukkan ini tomat merah tomat hijau kemudian kita masukkan wortel wortelnya dan masukkan kau tunggu sampai mendidih ya teman-teman tunggu sampai mendidih kemudian baru kita masukkan ayam nah teman-teman setelah semua bahan empuk dan mendidih kita masukkan daun bawang dan daun seledri kita masukkan semua ya teman-teman kemudian masukkan ayam ya kita masukkan ayam ya teman-teman dan tunggu sampai mendidih garam asam siap untuk kita nikmati ya teman-teman tunggu sampai mendidih garam asam siap untuk kita nikmati ya teman-teman oh ya teman-teman kita tambahkan penyedat ini juga tidak wajib sesuai selera teman-teman kita tambahkan sedikit penyedat sedikit aja ya teman-teman sesuai selera dan apabila kalian tidak suka juga tidak apa-apa oke teman-teman kita tunggu sampai matang nah teman-teman sepertinya garam asamnya sudah matang wortelnya dan semuanya sayuran sudah empuk dan siap untuk kita nikmati kita pindahkan ke tempatnya ya teman-teman kita pindahkan ke mangkuk nah teman-teman ini adalah garam asumnya garam asum siap untuk kita nikmati dan ini adalah hasil masakan yang aku buat yaitu garam asam ini teman-teman dan sebelum kita coba untuk mencitipi masakan tadi mencoba untuk mencitipi masakan yang aku buat tadi ya teman-teman jangan lupa berdoa terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim yang dipadukan menjadi gimana ya tidak bisa menggambarkannya tapi ini segar sekali benar Hai hortelnya garam asungku ini sangat segar sekali teman-teman segar dari buah asam dan tomat hijau dan ini wortelnya ini masingnya teman-teman masingnya sangat enak sekali bumbu rempahnya juga terasa panas panas kuahnya sangat segar teman-teman segar dari asam jawa dan tomat hijau segar banget garam asungku ini yang kurasakan di mulutku hanya segar asem-asem segar pokoknya enak ini cocok sekali untuk makan pagi atau makan malam atau pada saat musim hujan ayam ayamnya tidak amis teman-teman pokoknya ini segar sekali teman-teman luas mau kita kasih kuahnya kuahnya itu sangat segar Sekar sekali Garang asem ini sangat segar sekali teman-teman Ayamnya tidak amis Ini ayamnya saja tidak amis Segar dari buah asem Tomat hijau Menggugah selera teman-teman Ini garang asem ayam Ini ayamnya Ini garang asem ayam Dan ayamnya tidak amis Biasanya kalau sop itu dikasih ayam juga amis Tapi ini tidak amis Karena sudah Kalah dengan rasa asem Tomat yang dipadu Menjadi Pokoknya segar Tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata Jahenya terasa Jahenya terasa lengkuas Sama kerupuk ya Yang penting bunyi keriu-keriu itu sudah enak Itu banyak sekali macamnya ya Saya ulang ya Garang asem itu banyak sekali macamnya Ada yang dari ayam Ada yang dari ati ambelah Ada yang dari daging sapi Daging kambing Dan ini Daging ayam Garang asem daging ayam Ini kupuk ya Panjang-panjang Panjang-panjang Ini ayamnya teman-teman Garang asem ayam Tidak amis Ini ayamnya teman-teman Garang asem ayam Tidak amis teman-teman Ini teman-teman Saya tambah nasi Karena memang Segar Menggugah selera Segar dan menggugah selera Ini kuah-kuahnya Oh iya teman-teman Ini pakai cabai ya Ini Ini cabai Tapi pedis Tapi pedis Yang tidak Nyelekit Itu loh Pedisnya standar Lebih dominan Ke asem Ini teman-teman Ayamnya 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 Segar dan tidak amis E thengok Iyamnya 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 enak banget ayamnya sangat lembut ayamnya sangat lembut rasa asem dari buah asem buah tomat tomat merah tomat itu yang dipadukan dengan buah asem menjadi rasanya sangat segar ayamnya sangat lembut ditambah dengan rempah-rempah seperti jahe serai dan lengkuas menjadikan garam asemku ini sangat enak sekali rasa cabai yang nikmat ada cabai dan ayam nah teman-teman selesai sudah makanku kali ini dan ini tinggal tulang beserta buah asemnya semoga kalian suka dan semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa terinspirasi untuk membuat masakan yang jauh lebih enak dan jauh lebih lesat dari apa yang saya buat dan sampai ketemu lagi di video yang akan datang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah 长 Almost selamat menikmati selamat menikmati